Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Here we go, Chelsea tikung Arsenal untuk transfer Mikaelo Mudrik As Arsenal untuk mendatangkan jasa Mikaelo Mudrik dipastikan buyar Fabrizio Romano melaporkan Chelsea sudah mengunci transfer sang winger muda The Blues Real keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut Mudrik Mereka membayar sekitar 100 juta euro untuk transfer sang pemain Romano juga melaporkan bahwa Mudrik saat ini sudah bertolak ke Inggris Ia akan tiba di London beberapa jam lagi Ia dijadwalkan menjalani tes medis di Chelsea pada hari ini Sang winger diberi kontrak berdurasi 7 tahun dan akan membela Chelsea hingga tahun 2030 nanti Guardiola sebut Manchester City tak bisa juara Liga Inggris Hasil negatif di derby Manchester semakin membuat Manchester City terpuruk Manchester City berarti gagal mendekati Arsenal di kelas main Liga Inggris Dan kini cuma terpaut satu angka saja dari Manchester United di urutan ketiga Liga Inggris masih menyisakan 20 pertandingan sehingga persaingan tentunya masih terbuka lebar Akan tetapi Guardiola pesimistis dengan kans Manchester City Saya tidak peduli tentang Premier League dan Karabok Cup Kami tidak bisa juara Kami toh sudah berkali-kali memenangi kompetisi-kompetisi itu Ujar Guardiola Tega tapi Jitu, Erik Den Haag paksa Marcus Rashford main sambil menahan rasa sakit Sebuah pernyataan menarik dilontarkan Erik Den Haag Manager Manchester United itu menyebut bahwa ia memaksa Marcus Rashford untuk bermain Meski sang penyerang sedang kesakitan Keputusan Den Haag tidak menarik Rashford itu terbukti Jitu Karena Rashford menjadi pahlawan kemenangan MU Dimana ia mencetak gol kemenangan Setan Merah di laga ini Dia harus merasakan menderita di level tertinggi Untuk bisa memenangkan pertandingan dan trofi juara Terkadang seorang pemain harus bisa menahan rasa sakit Ujar Erik Den Haag Penampilan terburuk Liverpool dalam karir Klopp Liverpool kalah telah 0-3 di markas Brickton Manager Liverpool Jurgen Klopp tak ragu mengecam penampilan timnya sendiri Hasil ini menandai kekalahan kedua beruntun Liverpool di Premier League Usai dipermalukan Brentford di awal tahun Liverpool kini melorot ke peringkat 9 kelas men dengan perolehan 28 poin Jurgen Klopp tampak frustasi dengan kekalahan si Merah Klopp meyakini Liverpool baru saja menunjukkan performa terburuk semasa kepelatihannya Sangat buruk, saya tidak bisa ingat sebuah pertandingan yang lebih buruk dari ini Ujar Klopp Carlo Ancelotti pasang target juara di Piala Super Spanyol Ancelotti menepis anggapan kalau Real Madrid tidak berambisi untuk memenangkan kompetisi Spanyol dan Eropa Seperti musim lalu, ahli taktik asal Italia tersebut menegaskan Kalau timnya masih memiliki rasa lapar dan tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah mereka menangkan Ancelotti menegaskan kalau Real Madrid siap menghadapi Barcelona di final Piala Super Spanyol Itu tidak benar sama sekali, rasa lapar itu tidak akan pernah hilang Di klub ini, Anda tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah Anda menangkan Ujar Ancelotti Karim Benzema Oga Bahas Timnas Perancis lagi Dalam jumpa pers jelang final Piala Super Spanyol melawan Barcelona Benzema malah dimintai pendapat mengenai hubungannya dengan Les Plus Penyerang kelahiran Lyon itu diketahui memang belum pernah mengeluarkan undek-undeknya soal ini Namun ia menegaskan, ia hadir bukan untuk memenuhi rasa penasaran orang-orang terkait masalah pribadinya Ia hanya mau bicara soal pertandingan melawan Barcelona Ia akan membahas kisruh yang terjadi antara dirinya dengan Timnas Perancis selama Piala Dunia 2022 Baginya itu sudah masa lalu yang tak perlu diungkit-ungkit lagi Inter menawan tapi jangan dibandingkan dengan Napoli Simone Inzaghi menilai Inter Milan tengah dalam tren yang apik Namun torehan Nerazzurri ini jangan dibandingkan dengan Napoli yang luar biasa musim ini Simone Inzaghi menilai timnya sudah menemukan kembali bentuk permainan terbaik mereka Meski demikian, Inzaghi menilai masih sulit untuk dibandingkan dengan Napoli Inter telah memenangkan 8 dari 10 pertandingan terakhir mereka Bermain imbang Sabtu lalu melawan Monza dan kalah dari Juventus Jadi tim ini sangat konsisten Hanya saja Napoli mempengaruhi penilaian setiap tim lain Ujar Inzaghi AC Milan telan rentetan hasil negatif Begini analisis Pioli Manager AC Milan Stefano Pioli membeberkan penyebab penampilan buruk timnya belakangan ini Ia menyebut bahwa timnya memiliki mindset yang keliru saat menjalani sebuah pertandingan Kepada Dasen, Pioli mengakui bahwa timnya memiliki pendekatan yang keliru di tiga pertandingan terakhir Ia menyebut timnya tidak bisa menyeimbangkan antara rasa santai dan berhati-hati di sebuah pertandingan Sehingga mereka menelan rentetan hasil negatif Pioli berjanji tidak akan membiarkan situasi ini berlarut-larut Ia menegaskan akan segera mengupayakan agar Rossoneri lekas bangkit dari keterpurukan ini Tertinggal 9 poin dari Napoli AC Milan PD masih bisa pertahankan Scudetto Gelana AC Milan Ismail Ben Nasser menegaskan bahwa timnya masih belum melempar handuk Dalam perburuan gelar Scudetto musim ini Ia yakin Rossoneri masih sanggup untuk mengejar ketertinggalan dari Napoli Ben Nasser tahu bahwa selisih poin antara timnya dan Napoli saat ini membesar Akibat hasil imbang melawan Lece Namun ia optimistis timnya bisa menyalip perolehan poin itu di akhir musim nanti Kami masih percaya bahwa kami bisa meraih Scudetto dan kami akan berjuang hingga akhir Kami harus menganalisis apa saja yang salah di tim kami dan mencoba untuk memperbaikinya Kata Ben Nasser Daniel Messi tak akan pernah susul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi Dilansir dari Marka, Al Hilal dilaporkan melayangkan tawaran gaji sebesar 350 juta euro per tahun kepada Messi Akan tetapi tawaran yang dilayangkan oleh Al Hilal kepada mega bintang Paris Saint Germain itu ternyata hanya hoak semata Hal itu diungkapkan oleh jurnalis sepak bola dari Spanyol Guilem Balagu Dalam komentarnya yang mengatakan bahwa tidak ada tawaran dari Al Hilal untuk Messi Karena hal itu tidak masuk akal Selain itu Balagu juga mengatakan bahwa La Pulga tidak tertarik pindah ke Liga Arab Saudi Karena motivasi utamanya adalah bertahan di Eropa Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasy Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasy Tentunya di Spasy Football News dan Spasy Tonight See you! Sub indo by broth3rmax